mantap hasilnya kuat kokoh dan terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi ke channel Aris Canggunung oke pada kesempatan kali ini Aris Canggunung mau berbagi tips bagaimana cara memasang dinabul seperti ini agar hasilnya nanti kuat dan cara masangnya itu gampang oke tidak usah berlama-lama langsung saja ke tutorial oke perhatikan di depan saya ada tembok hebel dan di atasnya ada corcoran nanti kita pasang dinabulnya di hebel oke disini saya sudah memiliki sebuah dinabul yaitu ukuran 8mm jadi dinabul ini memiliki diameter 8mm seperti ini kemudian untuk mata bornya saya gunakan mata bor beton ukuran 8mm juga ya seperti ini ini ukurannya 8mm jadi sama dengan ukuran dinabul yang akan dipasang ya karena semakin presisi lubang bor dengan dinabul yang dipasang akan membuat dinabul semakin kuat nah penampakan mata bornya seperti ini ya mata bor beton di ujung mata bor ada karbitnya ya ini lebih keras dari beton sehingga mampu untuk mengebor beton sekaligus ya kemudian untuk mesin bornya saya menggunakan impact drill seperti ini yang dilengkapi dengan pengukur kedalaman ya jadi ini bisa mode untuk mengebor besi maupun untuk mengebor beton oke setelah mata bor kita pasang seperti ini kita tentukan dulu kedalaman pengeborannya kita bor kedalamannya sesuai dengan ukuran dinabul yang akan kita pasang ya cara mengukurnya perhatikan selongsong besi yang ini ini harus kondisi free tidak boleh terlalu ke atas seperti ini ya karena akan membuat selongsong besinya itu megar jadi ini kondisi selongsong besi yang ini tidak boleh megar ya harus kondisi free seperti ini sehingga nanti ini bisa rapat ya jadi jangan ditarik ke atas seperti ini jadi biarkan dia free karena kalau seperti ini dia megar ya dan diameternya pun berbeda nah setelah free seperti ini kita ukur dari ujung baut yang berbentuk kerucut ini sampai dengan murnya ya seperti ini sampai dengan ujung mur dari sini sampai ke sini nah ini kalau kita ukur panjangnya ini kurang lebih 6 cm ya 6 cm pas nah seperti ini panjangnya 6 cm pas nah panjang 6 cm dari paku dinabul tadi kita sinkronkan dengan pengukur kedalaman pada mesin bor ini ya sehingga nanti menghasilkan kedalaman pengeburan sebesar 6 cm kita ukur dengan menggunakan siku seperti ini nah ini kedalaman pengeburannya nanti 6 cm oke langsung kita mulai oke perhatikan tembok yang ada di sana setelah kita tentukan titik-titik pengeburannya langsung kita eksekusi karena yang dibuat hanya berupai saya hanya menggunakan mode pengeburan biasa ya bukan infekstril perhatikan saat mengebur jangan digoyang-goyang cukup maju mundur saja agar lubang pengeburannya tidak melebar seperti ini cukup maju dan mundur tanpa harus digoyang-goyang kemudian bersihkan debu dari dalam lubang dan kita pasang ring pada dinabul seperti ini dan sebelum saya coba pada lubang bor yang sudah kita buat kita kasih solasi dulu pada selongsong besi menggunakan solasi yang kecil seperti ini kita lingkarkan pada ujung selongsong besi cukup satu kali putaran agar melindungi selongsong besi tidak megar jadi pada saat kita coba di lubang bor nanti pada saat ditarik itu tidak megar ya nah seperti ini dan mari kita coba kita masukkan ke lubangnya seperti ini dan ternyata pas ya jadi fungsi dari isolasi tadi itu kalau kita belum pas saat mengebur saat dinabulnya dicabut itu mudah ya jadi dia tidak mengembang seperti ini mudah dicopot ya walaupun lubangnya presisi berbeda dengan selongsong besinya yang tidak dikasih isolasi maka saat dicopot itu mudah mengembang dan sulit sekali ya untuk pencopotannya ya oke kemudian kita siapkan kunci dan obeng ya jadi kunci ini fungsinya untuk mengencangkan murnya seperti ini dan saat bau dinabulnya ikut berputar kita tekan atau kita tahan dengan menggunakan bantuan obeng ya seperti ini ya sehingga bau dinabulnya tidak ikut berputar kita kencangkan sampai dengan ukuran panjang baut yang kita inginkan nah kalau sudah kencang seperti ini kita copot kembali murnya kita gunakan bantuan kunci dulu untuk melonggarkan murnya dan kita buka dengan tangan seperti ini oke kemudian kita pasang untuk besi atau plat yang sudah kita lubangi atau kita bur seperti ini kemudian kita tambahkan ring agar lebih kuat dan kita ikut dengan menggunakan murnya tadi ya kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci kita kencangkan sampai benar-benar kuat ya sampai selongsong besinya benar-benar megar sempurna ya oke dan hasilnya mantap kuat, kokoh, terpercaya dan ini adalah salah satu contoh pemasangan dinabul yang saya gunakan untuk menggantungkan sepeda saya oke semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh